Dengan kondisi negara yang dewasa ini seolah menjadi lahan bermain bagi para politisi di tanah air, di mana kejujuran dan transparasi juga manuver-manuver politik yang dilakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, UKM Tari Universitas Negeri Surabaya mengkampanyekan kejujuran dengan tarian. Ceritakan tentang, mengkampanyekan tentang kejujuran, ya dimulai dari kampus, tempat mereka belajar, dari hal kecil, dari hal yang santai gitu, bahwa kejujuran itu akan memang sangat bertampak besar gitu, sehingga mereka ini gerah dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa jujur itu kok susah banget sih, kok terlalu banyak yang ditutupi, menyalahkan sana sini, tapi kok enggak dari kita, maka teman-teman ini ingin mengkampanyekan keinginan. Pesan yang disampaikan tak hanya tersaji dengan cukup bagus, namun esensinya pun dipahami dengan baik oleh para penari. Mungkin kita harus jujur, harus jujur, dan kita harus menghindari korupsi-korupsi yang ada. Dan seperti yang kita nari ini, Bapau ini melambangkan kayak, jika kita jujur dan menghindari korupsi, kita bisa lebih dipercayai masyarakat, lebih di... Kampanye semacam ini dinilai sangatlah bagus oleh Emanuel, sebagai mahasiswa yang menyaksikan sajian tari. Menurutnya, melalui kampanye kejujuran ini, anak muda terlibat secara aktif dalam pemantauan perkembangan politik negara. Bagus sih, maksudnya jadinya anak muda respon sama politik. Maksudnya gak cuma fokus di pelajaran aja, tapi juga tandanya di kegiatan UKM, mereka tunjukin, mereka juga peduli sama politik, sama keadaan negara ini. Menurut kamu, ikon tadi... Dari Surabaya, Elisius, BBS TV Dari Surabaya, Elisius, BBS TV